Banyak sekali perubahan dari Poeli, pastinya tambah cantik sekarang. Poeli mantap berhijab sekarang. Mantap, mantap. Apa sih Poeli yang Poeli rasakan perubahan dari mungkin dari yang tadinya sebelum berhijab sampai sekarang berhijab dari Poeli sendiri? Apa yang Poeli bener-bener rasain perubahannya? Perubahannya lebih tenang, tidak akan melawan orang-orang yang udah nyingin. Tadi lu emosi barusan. Ini karena langsung. Bisa tolong dijawab dulu, boleh. Jadi nggak mau emosi yang berlebihan, orang yang mau pansus sama saya, saya stop. Jadi jangan dilayanin, jangan dikomen. Jadi nggak pernah bikin instastory-instastory lagi di nulis-nulis. Nggak mau. Jadi kalau pansus, orang pansus sama Poeli nggak boleh. Tapi kalau Poeli yang planningin yuk kita pansus berdua gitu. Aku nggak mau pelangsa sama orang nggak mau juga nggak pernah soalnya kan. Malah aku naikin orang tuh banyak gitu kan. Siapa aja? Siapa aja? Siapa aja? Siapa aja? Siapa sih om aku nggak paham? Siapa aja? Siapa aja? Siapa? 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 harus perbaiki diri itu akan abaikan mimpi juga baik darah itu baik kecuali kita mimpi maaf ya apa bulan-bulan datang bulan itu jelek itu jelek aku pernah merasakan itu datang bulan itu jelek banget ternyata silam darah itu bagus gitu sama mimpi ular juga aku aku digerubutin ular putih banyak banget dikasih dulu nih saya kurung satu kabur yang satu kabur ternyata koeli itu bagus ini seru nih nih siang hari ini seru pembahasannya kita dari musik ke gosip sekarang pindah ke arti mimpi jadi nanti siapkan arti mimpi kita bagus itu banyak dikasih aku kurung yang satu lepas itu itu ular itu poheli lepas dari poheli lepas dari kurungan maksudnya makanya sekarang diambil orang lain kabur tuh aku udah mau lepas dari yang namanya udah pergaulan juga udah aku jaga gitu juga nih udah dari pergaulan bebas mulut kita sempetlah kita kemari gosipin bebas bertemen dengan siapaku pelakor lah baik sama suami orang lah seperti gituin kan oke oke jadi saya udah udah bilang pelakor Iya ada sempet ada sempet ada lagi2 itu tolong yg memilih oke ada lagi pasti lu punya harus ini tinggal coba tanyain cepo Ely lho 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 udah mimpi apa tapi atanya polifengerti pada kelapa dulu baca dulu Google dulu limbon mimpin gua apa yuk enggak ibu ya Mimpi mulut lu ya oke ini aja deh mantap berhijab ini curhat dosa masa lalu oke ini kalau kita ngomongin dari hati dosa masa lalu masih gimana sih ya kan aku bilang aku dosa banyak dosa yang berbuat salah sama mungkin sama orangtua yang terutama ya orangtua sama anak-anak yang gak aku urusin sampai sekarang itu kan karena aku harus mencari uang nggak kumpul sama keluarga sama temen-temen yang pernah merasa kayak aku dibilang kerja bisnis nggak bener bilang menipulah inilah itu kan banyak permasalahan nggak berhenti-berhenti permasalahan ada aja cuma kan emang aku bukan penipu karena kehidupan aku emang segini aku nggak kemana-mana emang kita bisnis kadang bagus kadang nggak bisa kan kalau bisnis normal normalnya gitu kan jadi sampai sekarang pun anak saya marah sama saya Ulvi nggak tahu kenapa karena banyak orang yang DM dia mama lu tuh main maksudnya nasihatin cuma mulu jangan main sama laki gue gini-gini ada begitu ada ke Ulvi jadi benar tuh anak saya gitu kan sampai sekarang Ulvi saya diblokir sama Ulvi kan itu yang ketemu sama aku syuting waktu itu iya iya oke Hai jadi Ulvi sama Poyeli lagi marah nih sekarang nggak tahu kenapa aku WhatsApp gua di telepon aku diblokir telepon nggak bisa Ulvi punya duitnya sampai satu yang punya uang dia kan nyari kerja sendiri ya mama urs deh hidup mama sendiri katanya gitu udah pusing emangnya tinggal bareng gitu enggak dia kos di Kalibata biar deket kerjaannya kan maksudnya kan di cebubur jauh mama urs deh urusan mama jangan Ulvi di katanya orang terus kenapa sih aku jadi anak Eli Sugigi gitu kan di casting nggak cuma karena ini anaknya Eli udah terkenal gitu itu pakai cari duit normal tanpa embel-embel Eli Sugigi gitu dia bilang gitu kan kenapa sih ma aku cari uang kok susah banget ya pengen aku nggak mau jadi artis gitu aku nggak mau tapi mama maksa gitu kan apalagi kerjaan yang enak gitu kan lebih cantik lebih pinter gitu kan mama aja yang jelek bisa dikenal orang gitu lebih belajar dari mama gitu pada kek suruh acting udah dipanggil casting dia nggak jadi casting yang casting tuh yang minta Poeli untuk dia casting TV juga minta PH juga minta awalnya anaknya suruh kesini gitu kan cuma dia nggak berani kayak aku orangnya nggak berani gue berani dia lepas nggak pede gitu udah jangan paksa Ulvi mama gitu akhirnya sekarang saya dimusuhin dia punya kerja kantoran dia punya kayak kohos-kohos kemarin itu deh bisa gitu cuma sekarang kalau nggak ada sensasi kan susah orang terkenal gitu kan banyak orang kan sensasi-sensasi dulu Ulvi juga nggak mau digituin orangnya aku bingung nyari uang dari mana Ulvi sampai tadi saya tanya Ulvi punya uang nggak udah sampai endorse saya aja saya oper ke dia loh saya dapet endorse nih udah saya oper aja ke anak saya biar anak saya dapet duit gitu saya tawarin endorse saya untuk Ulvi terima gitu dia punya jajan karena dia nggak minta uang sama saya lagi kan gitu aku nggak tahu sekarang kenapa kalau buat Ulvi memang sifatnya rada beda ya rada keras gitu nih kalau Ulvi hari ini nonton Bronis kok mau ngomong apa ya kalau misalnya masalah orang-orang tolonglah orang-orang juga jalan-jalan bikin berita-berita yang aneh di apa di Google di sosial media mamanya tuh cari uang halal Ulvi nggak macem-macem dan juga jangan DM DM Ulvi masalah ngacem-macem gitu anak saya diancam-macem juga gitu kan sampai Ulvi juga kesel jangan tolong jangan ganggu mama saya gitu mama saya tuh hidupnya bener cari uang bener gitu tolong jangan jangan ganggu anak saya gitu emangnya banyak-banyak yang nganggil Ulvi siapa yang ngacem lu ya kayak kemarin masalah istrinya Aldo kan ngacem-ngacem Ulvi DM DM Ulvi yoga mama nih ada orang nih DM yoga mama main sama laki orangnya digituin tentu sendiri Aldo kan mantan suami saya gitu kan apa sih salah anak saya tegur saya langsung gitu gue bikin malu ya sama anak lu gitu ya terus masalah mungkin yang orang-orang nggak suka sama aku larinya ke Ulvi Ulvi dihujat sama orang-orang terus gitu saya nggak tega gitu sama anak saya kenapa kok anak saya aja gitu hujat saya langsung saya aja jangan ke anak saya gitu jadi ada mungkin nggak sih kalau misalnya ada kepikiran kalau Ulvi sebenarnya lagi cari perhatian kepoeli kemarin-kemarin baik-baik aja kok ini pas ada masalah kemarin aja tuh yang masalah juga banyak di Google-Google yang masalah Wenda juga masukkan gitu kan ya mau nya apa gitu udah pengadilan udah udah memutuskan emang saya harus mengganti uang tapi kenapa terus di berita-berita berita gitu jadi anak saya itu sedikitnya kegambung masalah yang mana sih pengganti uang apa yang Wenda yang kemarin ada kan berita artikel Wenda aku bilang hutang 165 juta orang bukan bukan hutang itu bisnis untuk penonton 50 juta 2014 saya dikasih sama dia tapi saya bayar untuk keuntungan 5 juta per bulan udah saya selesai selama setahun dia kontraknya ulang lagi saat 2012 menonton tahulah saya kena apa kontrak pemutian tidak kebayar sampai 275 juta saya apa namanya bangkrut ya istilahnya bangkrut sekarang saya tidak pegang penonton lagi gitu nah ini kalau digugat ratusan juta oleh rekan kerja Elisugigi siap ajukan banding Sinek banding lah saya udah bayar 139 juta saya udah transfer dengan menyicil dia kan temen dia sahabat maunya apa gitu kita di cuma nggak 165 cuma 26 juta harus saya membayar saya bisa tapi Sinek banding karena saya punya bukti baru di 2018 saya pernah transfer dia sekitar saya tambah lagi tujuh jutaan saya menyicil lagi gitu jadi udah hampir 140 juta saya bayar mau apalagi masih masukin ke artikel-artikel kan bikin ganggu sikis anak saya doang anak saya kan jadi malu kalau begitu ketemulah saya temukan saya kemana-mana saya nggak kabur saya di Jakarta saya mau di syuting sebenarnya saya mampu untuk bayar segitu cuma saya naik banding saya mau membela diri saya dong kalau aja maksudnya harus ada perembelan dari diri sendiri iya oke baik tapi kalau buat saya perubahan POELI sekarang ini mudah-mudahan menjadi awal yang baik untuk POELI memasuki sesuatu yang baru dan terus belakangnya dan mudah-mudahan terus menggunakan hijab dengan baik oke nanti kita akan kembali lagi dengan POELI aku ada tertantang boleh sedikit di zoom kamera POELI kakinya agak naikin masukin majuin gitu di zoom ke sepatu aku mau nanya berapakah harga sepatu POELI itu kermes ya nanti kita katanya sesaat lagi jangan kemana-mana tetap di brownies obrolan manis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai hai manis jangan lupa ya nonton brownies jalan-jalan hari Sabtu jam 1 siang karena Anwar dan Boyen akan ajak menej jalan-jalan ke kota Banyuwangi Ah, hold the world! Aku kuat! Tanpa kelam! Cintamu itu ho, sayangmu itu ho. Dan hari Minggu, Bowie dan Leok akan mengajak Manis menikmati Korea Jakarta. Siapa lo? Siapa lo, Mas? Aku makan kamu! What?! Makanya jangan lupa ya, saksikan hanya di Brownies Jalan-Jalan groups banget. Apaan sih? Oke, jadi jangan lupa untuk saksikan Brownies Jalan-Jalan... ...sabtu dan minggu jam 1 siang ya. Setiap hari harus selalu nonton Brownies. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Happy weekend buat semuanya. Bye-bye. Aku takut kehilangan dirimu. Aku takut kehilanganmu. Aku takut kehilangan cintamu. Aku takut hidup tanpa dirimu. Aku tak akan bisa. Aku yang bisa gelap Bila kau pergi, Meninggalkanku,